Peninggalan dari dinasti yang gue review kali ini itu umurnya lebih muda dari peninggalan pedang dinasti sebelumnya. Dan kalau pedang ini itu tidak memiliki sarung guys. Hanya memiliki tutup untuk menutupi pucuk ininya aja gitu guys. Nah ini tutupnya ada disini gitu guys. Banyak banget yang mengira kalau orang-orang yang datang ke rumah gue itu ngiranya ini pedang Excalibur. Padahal pedang Excalibur itu gak ada ya guys gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi balik lagi dengan gue Asror Kahabi. Gue adalah seorang youtube kreator yang berbicara tentang barang kuno, barang antik, barang mistis, hal yang kuno-kuno, hal yang mistis-mistis dan hal yang horor-horor. Kalian mau apa silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar guys. Dan di video kali ini gue mau mereview salah satu barang peninggalan dari dinasti Ming. Dimana kalau misalkan kita berbicara tentang dinasti Ming guys. Dinnasti Ming adalah satu dari dua kerajaan atau dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok guys. Nah dinasti ini adalah dinasti bangsaan yang terakhir memerintah setelah dinasti Song pada tahun 1368. Dan kalau misalkan gue berpikir kita udah banget ya kan. Atau gue udah banget nge-review salah satu peninggalan dinasti Ming. Cuman ternyata guys gue tuh disini punya dua peninggalan dari dinasti Ming dan bentuknya memang hampir sama. Tetapi barang kuno atau peninggalan dari dinasti Ming yang gue review kali ini itu umurnya lebih muda dari peninggalan pedang dinasti sebelumnya. Tetapi barang kuno ini bentuknya itu ya sama. Ini gue bakal kasih lihat bentuknya ke depan kalian. Nah ini dia pedangnya guys. Dan kalau misalkan kita lihat atau kita bandingkan dengan pedang dinasti Ming yang gue review sebelumnya. Kalian kalau misalkan belum nonton pedang dinasti sebelumnya ini kalian bisa nonton. Di pojok kiri atas kalian bisa langsung nonton aja. Nah ini adalah salah satu pedang Ming yang pertama kali gue review. Dan ini adalah pedang Ming yang gue review yang keduanya gitu. Kenapa gue review dua-duanya? Ya karena emang gue punya dua gitu guys. Tetapi disini gue mau nunjukin perbedaan antara pedang yang pertama dan pedang yang kedua. Dimana kalau pedang yang pertama itu emang umurnya udah tua banget dan masih ada sarunya. Cuman kalau misalkan pedang yang kedua ini udah gak ada sarunya. Dan umurnya lebih muda yang pastinya guys. Dan kalau misalkan kita bertanya-tanya kok bang ukuran pedangnya itu semakin panjang? Ya betul banget guys. Ukuran pedang yang lebih muda ini itu ukurannya lebih panjang dari pedang sebelumnya. Dan beratnya pun itu bener-bener berat banget melebihi tiga kalinya dari pedang yang awal. Kalian bisa lihat lah kalau misalkan ini panjangnya bener-bener panjang dari pedang sebelumnya. Dan kalau pedang ini itu tidak memiliki sarung guys. Hanya memiliki tutup untuk menutupi pucuk ininya aja gitu guys. Nah ini tutupnya ada disini gitu guys. Nah banyak banget yang mengira kalau orang-orang yang datang ke rumah gue itu mengiranya ini pedang Excalibur. Padahal pedang Excalibur itu gak ada ya guys gitu. Nah jadi bisa kalian lihat kalau misalkan pedang ini adalah pedang dinastiming yang kedua atau yang gue review kedua kalinya. Tapi beda jenisnya gitu guys. Ini bisa kalian lihat kalau misalkan pedang ini emang umurnya masih muda banget. Ya semudah-mudahnya pedang yang ada di gue itu umurnya melebihi dari puluhan tahun. Bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Itu mudahnya aja segitu loh guys. Gimana tuanya? Mungkin beribu-ribu tahun. Ya banyak banget kan pedang-pedang yang udah gue review dan golok-golok yang udah gue review. Atau barang-barang kuno yang udah gue review itu umurnya bener-bener ratusan tahun. Bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Ini bisa kalian lihat juga kalau misalkan kita lihat dari sisi tempaannya atau sisi besinya ya guys. Besinya emang masih muda banget. Tuh liat ya bisa kalian lihat. Karena emang masih kelihatan barunya. Cuman disini bisa kalian lihat juga kalau misalkan dari sisi ketuaannya atau sisi sejarahnya. Pedang ini memang memiliki sejarah yang begitu luar biasa banget sih guys. Ya mungkin dipakai pada zaman pemberontakan itu sendiri ya. Wow keren banget sih kalau misalkan gue lihat dari motifnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari motif gagangnya. Gue udah pernah review salah satu barang atau pedang. Kalau misalkan pedang kuno atau golok kuno yang digulung kayak gini. Itu tandanya gagangnya udah hancur. Atau udah kemakan huciya gitu guys. Makanya digulung seperti ini itu biar menjaga kehancurannya itu biar gak tambah hancur gitu. Nah makanya digulung seperti ini. Ini bisa kalian lihat juga kalau misalkan pelindung tangannya. Ini itu terbuat dari kuningan ya guys. Nah bisa kalian lihat ini terbuat dari kuningan. Iya loh guys ya bener-bener mirip banget sama pedang ekskelibur gitu ya. Wah ini pecinta pedang ekskelibur mana nih suaranya. Wah mantep banget sih. Oh iya kalau misalkan ngomongin pedang ekskelibur. Sebenernya pedang ekskelibur itu gak ada guys di kehidupan nyata. Itu hanya fiktif belaka atau hanya sebuah film aja. Yang melegenda gitu guys. Nah wow keren banget ya. Ini kalau misalkan bisa kalian denger juga besinya itu. Wah besinya tua banget ya. Tuh besinya padat. Bahkan ini mungkin bisa jadi ini bukan besi ya guys. Ini mungkin bisa jadi baja ya. Baja kotor atau baja biasa sih. Kalau menurut gue. Tapi gak tau juga sih ya. Karena gue kayaknya belum lahir sih. Pedang ini ada gue belum lahir. Gue umurnya udah 20 ke atas. Pedang ini berarti lebih dari gue gitu. Ya mungkin 5 kalinya atau 10 kalinya. Umurnya dikali-kaliin dari umur gue. Ini bisa kalian nilai lah. Mungkin gue juga yakin yang nonton video ini. Kalian juga belum lahir gitu. Wow keren banget ya. Pedang dari kerajaan dinasti Ming yang kedua. Wah ini tajam banget nih. Seng gue. Seng gue. Seng seng gue. Seng. Kayak masak dong gue. Dan kalau misalkan menurut kalian. Atau pendapat kalian. Sebenernya ini pedang dari mana? Kalau misalkan kalian emang tau sejarah aslinya. Atau kalian bisa memperincikan sejarah tentang pedang dari dinasti Ming ini guys. Kalian boleh berkomentar dan perjelas lagi. Tentang pedang yang gue review hari ini. Ya seperti biasa. Gue pasti minta pendapat ke kalian. Pedang ini tuh seperti apa sejarah aslinya. Dan gue pun butuh perjelasan dari kalian. Siapa pencipta pedang ini? Karena gue gak tau penciptanya. Dan asal-muasal dari pedang ini dicutakan itu karena apa? Jadi kalian bisa berkomentar di kolom bawah komentar. Silahkan kalian berkomentar tentang sejarah yang kalian tau tentang pedang dinasti Ming. Mau yang pertama atau yang kedua? Kalian sama saja boleh berkomentar. Dan jangan lupa juga kalian kalau berkomentar. Kalian tulis nama Instagram kalian. Biar gue tau sosok dari kalian itu seperti apa. Oke teman-teman mungkin cukup singkat banget. Gue nge-review bareng kuno di video kali ini. Atau pedang dinasti Ming atau pedang Excalibur lah. Terserah kalian menganggapnya pedang apa. Tetapi ini jelasnya itu pedang dari dinasti Ming. Kurang lebihnya mohon maaf atas informasi yang gue berikan. Oh iya lupa guys. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe. Silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Gue tungguin deh yuk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Dan jangan lupa kalian like, 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 like. Silahkan kalian berkomentar. Dan aktifin notifikasi loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Gue Asyurur KB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax